Kalau memang kerjaan suamimu haram, kerjaanmu haram menyatakan itu, haram adukan di hadapan Allah Biarpun di depan manusia gak perlu kita sebut semuanya Akan tetapi di hadapan Allah, ya Allah rizikiku masih haram, aku masih urusan dengan riba Dan alangkah banyaknya orang yang katanya mengejar umroh ramadhan Umroh ramadhan, sekeluarga ternyata rebutan waris belum beres Itulah sekeluarga masuk neraka lewat Mekah Menghadapi bulan mulia, bulan ramadhan Semuanya tahu, bulan ramadhan, bulan mulia Pernah mendengar, bahkan bulan ramadhan, bulan dilipat gandakan pahala Bulan ramadhan, bulan ibadah Bulan ramadhan, bulan berkah, buah, segala macam Bulan ramadhan ada Laylatul Qadar Dan itu akan datang, dan pasti datang Laylatul Qadar, sudah dijanjikan oleh Allah Laylatul Qadar pasti ada Dan pasti datang Pasti datang Laylatul Qadar Pasti tiba, pasti ada, karena Allah sudah berjanji Cuman yang menjadi masalah adalah Apakah kita termasuk orang yang mendapatkannya atau tidak Ini yang paling penting Agungnya ramadhan, mulianya ramadhan, banyaknya pahala di bulan ramadhan Pertanyaannya apakah kita tergolong orang yang akan mendapatkannya atau tidak Ini yang harus kita hadirkan Kesadaran makna ini Jangan sampai kita memasuki bulan ramadhan Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa Siapakah yang tidak mendapatkan apa-apa Yang tidak pernah rindu ramadhan Pertama tidak kenal agungnya ramadhan dengan hatinya Kalau hanya mengenal dengan kopengnya saja bisa menghafal ribuan hadis mungkin Tapi tidak mengenal ramadhan dengan hatinya Kalau dia mengenal ramadhan dengan hatinya dengan penuh keyakinan bahasa bulan mulia Hatinya yang kenal itu akan menggerakkan dirinya untuk mempersiapkan menyambut ramadhan Secara otomatis Dan menyambut ramadhan seperti apa Anggap saja kita membuat contoh yang sederhana Jika ada orang yang sangat kita hormati, sangat kita cintai akan datang ke rumah kita Ada di hati kita Tidak mungkin kita enak-enak langsung kita mempersiapkan kamarnya dimana Makanannya apa Kan begitu Karena yang datang adalah orang yang saya hormati dan saya cintai Pasti sudah mengintip tolong ini selera makannya apa Sukaannya apa Pedas atau tidak pedas dan sebagainya Karena yang datang kepada anda adalah orang yang anda hormati Orang yang anda cintai Anda akan bersiapkan itu semuanya selera Selera dia Pengen pokoknya saya akan mempersiapkan masakan yang paling enak untuknya Karena anda mengagumi mencintainya Tapi kalau anda tidak mengenal dia Tidak mengaguminya Tidak menyintainya Biasa saja Lah bagaimana orang mengaku kenal Ramadan Ramadan tiba biasa saja Maka kita harus menyambut Ramadan Ya menyambut Ramadan bagaimana Ya apa sih yang sesuai dengan Ramadan Ibaratnya seleranya apa Kan begitu Seleranya adalah Al-Quran Al-Quran dibaca di bulan Ramadan Salat, taraweh, ibadah dan lain sebagainya Maka mulai hari ini Kita mempersiapkan untuk itu Dan persiapan itu adalah Juga bukan basa-basi akan Tapi dorongan dari hati yang berkeyakinan bahwa Ramadan adalah bulan mulia Maka tolong bersiapkan nanti Salat, taraweh, musholat, musholat, musholat sudah mulai dirapikan, dibersihkan kembali Mushab-mushabnya Karena ada sebagian orang Mushabnya Masya Allah Semoga kita tidak seperti itu Mushabnya kepakai kalau bulan Ramadan saja Kalau setelah Ramadan langsung taruh di angin-angin Ventilasi Kena debu dari sana Kesananya kena hujan Sudah tidak bisa dibuka lagi Baik Kita perlu Mempersiapkan secara dohir Jadi Tapi Persiapan ternyata memang Bukan hanya kita menyiapkan ibadah Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan Kutiba alaikumusiam Ending Ending Hasilnya Kalau seseorang berpuasa dengan benar La'allakum tattaqun Di saya kalian akan menjadi orang yang bertakwa Dan di sana ada perintah Allah Ittaqullaha haqqatu qautih Atau ittaqullaha mastata'atum Maka harus kita terapkan Takwalah kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa Takwalah kepada Allah Dengan semampu kita Di dalam menjalankan Untuk sampai kepada ketakwaan Di dalam Ramadan ini Khususnya Di luar Ramadan pun sebetulnya sama Cuma karena Ramadan adalah bulan takwa Bunyinya La'allakum tattaqun Bulan takwa La'allakum tattaqun Agar menjadi orang bertakwa Maka caranya juga sama Ada Memahami makna Ittaqullaha haqqatu qautih Sama ittaqullaha mastata'atum Ittaqullaha haqqatu qautih Ini Ramadan Jadi di dalam bulan Ramadan Ibu bapak Kita pertama Ia harus menyiapkan ibadah Apa yang akan kita lakukan Solat taraweh Saur, buka, tadarus, al-quran Segala macam Itu bagus Akan tapi ada hal yang Tidak kalah penting dengan itu Semuanya adalah Merenung Kemudian setelah itu Kita ikrar Bersemangat untuk Mengurangi dosa-dosa Kebiasaan jelek di luar Ramadan Yuk kita rubah Maka para ulama Yang ngatakan haqqatu qautih Bertakwalah dengan benar-benar Takwa Itu adalah di dalam Meninggalkan kemaksiatan Jadi maksiat harus Benar-benar serius Harus kita berusaha Terus meninggalkan maksiat Berusaha Ada pun mastata'atum Ayat lain yang berbunyi Mastata'atum Itu adalah urusan kebaikan Baca Quran Kalau mampu satu cus Sehari satu cus Tidak kuat ya setengah Setengah cus Setengah cus Satu lembar Begitu Tapi kalau Haqqatu qautih Dalam urusan kemaksiatan Artinya Lebih perlu Kita dahulukan Menjauhi kemaksiatan Daripada melakukan Kesunahan Kesunahan Dan alangkah Banyaknya orang tertipu Dia seolah-olah Banyak ibadahnya Ternyata Juga dibarengi Dengan kemaksiatan Tidak sadar Kemaksiatannya Tersebut ternyata Lebih gede dosanya Kebaikannya Tidak bisa Untuk membayar Kejahatannya Nah ini kadang Tidak disadari Anggap saja Contoh ini Kita sering Buat contoh Yang sederhana Mungkin orang Sudah mendengar Jadikan Ramadan Bulan ibadah Iktikaf Baca Quran Dan sebagainya Cuman ada orang Yang dia Tidak bisa Seperti itu Karena saya Harus cari nafkah Di pasar Ayo Harus bekerja Berarti saya Tidak tergolong Orang beruntung Karena saya Tidak bisa Banyak iktikaf Di masjid Tapi saya Harus Kekerjaan Dan sebagainya Kami jawab Orang hebat Bukan Beribadah Harus pergi Ke tempat ibadah Tapi Bisa menjadikan Semua tempat Jadi tempat Ibadah Makanya tempat Selagi Anda sudah Tidak mampu Datang ke tempat Beribadah Untuk bisa Khusuk Di musola Atau di masjid Karena Anda Punya Kewajiban Yang lain Mencari Nafkah Maka Jadikan tempat Anda ini Tempat beribadah Mungkin Anda Tidak bisa Baca Al-Quran Lagi Karena Hat Atau yang lain Yang tidak punya Wudhu Dan sebagainya Tapi Anda Bisa Baca Zikir Menyebut Nama Allah Jadi Jadikan Di semua tempat Anda Di bulan Ramadan Ini sangat berbeda Jadi Anda Sambil menjaga Toko Anda Sambil Anda Menunggu Pembeli Kalau ada pembeli Alhamdulillah Dapat duit Tidak ada pembeli Anda bisa berdikir Dapat pahala Beruntung terus Dan itu Harus Anda Berlakukan Di luar Ramadan Jadi Anda Bisa melakukan Di semuanya Jadi pastikan Saya akan berubah Ramadan ini Tapi Di samping itu Tadi yang kami Sampaikan Menjauh dari Kemaksiatan Harus segera dihadirkan Sebab kadang Tidak lupa Ya seperti kami Contohkan gini Seorang bapak-bapak Yang dengar omongan Kami langsung Kemana-mana Ingin berdikir Dan sebagainya Betul dia jaga Toko di pasar Yang namanya pasar Kan rame orang Dia sambil jaga Di toko Masya Allah Sambil berdikir Cuma Di sana kan juga Ada orang dagang Ada orang jualan juga Ada orang jualan Dan kebetulan Yang di depannya Yang jualan adalah Anak tetangga Anak gadis Yang belum rapi Dalam menutup auratnya Bajunya seronok Dan dihadapannya langsung Sementara ini Pak Haji Ini memang Pengen khusyuk Sambil beribadah Sambil berdikir Subhanallah La ilaha illallah La ilaha illallah Dia itu Itu tak spontan Nampaknya sadari Sambil dia berdikir Sambil memperhatikan Sambil berdikir Dan itu terjadi Berhari-hari Dan mungkin Ramadan yang lalu Juga begitu Kenapa itu semua terjadi Dia belum merendung Kalau itu adalah dosa Tapi kalau dia sadar Seperti ini Pokoknya Bulan Ramadan ini Bulan aku menjauh dari dosa Kalau memang di depan sana Ada orang jualan Seperti itu Tinggal kursi yang dihadapan Kesana Sudah selesai kisahnya Mau ingatkan dia Belum bisa Sudah diingatkan juga Masih Belum mau Maka kita jangan menyerah Kita punya cara Kursinya kita ubah Mengubah kursi saja Itu menunjukkan Kalau dia punya iman Kursinya dirubah Jangan sampai Kita tetap menghadap ke situ Cuma kadang kita tidak sadar Dan dia harus berlakukan Dalam aktivitas kita semuanya Wahai hamba Allah Anda sebagai Kaum pria Kalau anda jualan Ternyata yang beli Mohon maaf Yang beli kok Dia adalah perempuan Yang tidak menutup aurat Tidak mungkin anda usir Dia seorang muslimah juga Karena belum biasa menutup aurat Tidak perlu anda usir Akan tapi anda cukup Mengalihkan pandangan Kita tidak perlu dengan Jasad yang kebuka Kita perlu dengan Fulusnya untuk dibayarkan Begitu ya Anda fokus saja Kepada barang dagangan Dan fulusnya nanti Selesai Dapat duit Jangan pakai dosa Kita perlu Jadi kita Jalan berdagang pun Kalau Ya bu Gimana Tidak apa-apa Gitu saja Tidak ada masalah Dan para wanita Yang belum menutup aurat Kami sampaikan Jika anda menemukan Orang-orang soleh Ustadz Yang ternyata Dia menjauhkan Pandangannya dari anda Itu bukan merendahkan anda Justru karena Dia memuliakan anda Tidak mau merendahkan anda Semestinya Semua wanita itu Di saat diamati Badannya Jasadnya Auratnya Dia merasa terendahkan Kenapa diremehkan Coba saja Saya tidak mau jawab Penderahan Perempuan saya pantengan Begini Itu merendahkan Saya tidak menghargai Sama sekali Tapi kalau seorang laki-laki Menjaga pandangannya Maka sebetulnya Dia telah menghargai Dan memuliakannya Maka kami sampaikan Pada para wanita Wanita yang saat ini Adik-adikku semuanya Di luar sana Yang belum menutup aurat Jika ternyata Anda melihat orang Yang tampak dia Soleh khusuk Kemudian dia Menjaga pandangannya Dari mata Dari jasad anda Itu bukan merendahkan Justru karena Dia memuliakannya Dan kami pun Cara pribadi Punya cara memuliakan Saya tidak mungkin Memlihat dia Manteng di samping Ya bukan karena Hanya sekedar dosa saja Tapi adalah adik putri saya Selagi dia belum bisa menutup Saya akan menutup mata saya Memuliakan dia Kan begitu Nah begitu juga Ini ilmu Mohon maaf Kalau anda ingin belanja Anda belanja Ke warung dan sebagainya Anda harus milih dong Wahai para bapak Anda akan punya mata Atau ibu Anda membawa suami anda Dan anak laki-laki anda Jangan sampai ke sebuah tempat Yang mohon maaf Yang melayaninya Semuanya pakai Mohon maaf Berarti anda telah Menghantarkan suami anda Untuk melihat Kadang ini tidak diperhatikan Padahal Senin Kemis Terus dia Bahkan puasanya terus Puasa Daud Senin Kemis Segala macam Tapi bukanya Di tempat semacam itu Misalnya Ini bukan merendahkan Saudara-saudari kita Yang belum menutup aurat Tidak Kita tetap Menguliakan mereka Akan tapi Anda sehwahi kompria Yang punya mata Anda punya hak Punya kewajiban Untuk menjaga mata anda Belanjanya milih dong Kenapa demi mata anda Bukan karena kita Tidak mau belanja Ketempatnya dia Bukan karena diskriminasi Meremehkan dia Tidak Karena saya punya mata Saya harus menjaga Mau tidak mau Apalagi kalau anda Belanja Belanja makanan Makanan kan tidak sekali Kalau jualan Itu pun jualan saja Biasa Memberi lepas Tapi kalau makanan Jangan terminuman Membersihkan dulu balik Biarpun ada keimanan Yang kuat Mohon maaf Di saat dia menghadap Ke kita Ada keimanan Dan juga kadang Imannya itu setengah Setelah Hanya pengen dipandang orang Di saat dia menghadap Ke kita dengan baju Yang tidak pantas Mungkin kita menunduk Begini Tapi di saat dia menghadap Ke sana Mungkin kita langsung Ngikuti badannya Ayo Anda bukan perempuan Anda bukan Anda bukan laki-laki Ini bicara Kom laki-laki Karena itu fitrahnya Min plus Mau tidak mau Cuma setelah itu Seorang yang beriman Akan mengatakan Itu tidak boleh Cuma mau tidak mau Akan mencoba mengikuti Ini di ini semua Coba mohon maaf Anda seorang laki-laki Ada mohon maaf Ada seorang perempuan Tidak pakai baju Itu mesti Pikirannya ke sana Biar pun setelah itu Mengatakan Tidak boleh Seorang perempuan juga demikian Ada mohon maaf Ada laki-laki Yang tidak pakai baju Biarpun Anda merasa Cicik dan sebagainya Tapi fitrah Min plusnya itu Mencoba untuk Merhatikan lirik Biarpun hanya sepintah Biar pun setelah Mengatakan Astaghfirullah Sama Ini harus kita mencoba Maka kami ingatkan Pada saudari-saudari Mulyakan dirimu Dengan menutup aurat Tapi Anda pun Kalau melihat orang Belum menutup aurat Khususnya wanita soleha ini Anda pun tidak boleh Merendahkan mereka Karena mereka itu Dalam mujian Dalam musibah Seharusnya kita sedih Doakan Ya Allah Semoga tetanggaku Yang cantik Celita itu Bisa menutup Bajasadnya Sehingga tidak menjadi Fitnah yang besar Seperti itu Bukan kita rendahkan Wah Pak Antuan Pak Haji Wombalan Ada usah Cuman ini masalah Diri kita Kenapa kita tidak Membeli di sana Kita Kadang kalau kita Sama anak-anak Tolong mau ke warung Lihat dulu keadaan warungnya Loh kenapa Saya manusia Saya bukan Nabi Saya manusia Bias bukan Nabi Yang tidak pernah berdosa Wah ini Kalau melihat sesuatu Jangannya membekas di mata saya Di hati saya Lalu menjadikan Lalu menjadikan Hidup hati saya Kotor sepanjang waktu Kita menjaga diri Sebetulnya Bukan merendahkan Nah ini Coba saja Kita ingin membuat Perubahan semacam ini Cara hidup Anda Yang benar Jadi jangan Hanya sekedar Memperbanyak ibadah Tapi ternyata Pekerjaan sangat penting Apa itu Mengurangi dosa Ibu-ibu yang biasa Cerewet sama suami Tidak boleh Sebab yang biasa Suka cerewet sama suami Itu cirinya Biasanya Paling racin tahajud Paling seneng Kuasa seneng kemis Tidak ada Ibu tidak usah Tidak usah Tidak usah Nertawatkan temannya Tidak boleh Itu temannya Kasian itu Ada Karena dia sudah Merasa banyak ibadah Tidak tahu begitu Kalau ngomong sama suami itu Masya Allah Luar biasa Kayak dia punya surga Sudah Betul Pak Tidak berani Takut Masakannya sin nanti Tidak Maksudnya Memang bukan Laki juga demikian Imam Bozali Ngingitkan Banyak orang Tertipu dengan ibadah Gara-gara ibadah Ternyata sudah merasa Kayak punya surga Sehingga ngomong Seenaknya Rendahkan orang lain Ngopo gak santun Ini adalah bahaya Maka dari itu Dengan suami Semakin santun Itu imammu Dengan istri Tolong suami Yang santun Suami mentak-mentak Ke istri Apalagi Na'udubillah Mendengar suami Mukul istri Itu dalam Rambut hidup itu Rumus hidup itu Tidak masuk Ini gimana Rumusnya Ada seorang Suami Sayang Apa ini Apa rumusnya Mukul istri Allah Jadi Waktu menikah Itu kan harus Niatnya benar Orang kalau menikah Itu kan Niatnya mau mesra Gak ada ya Ibu Bapak Orang yang menikah Niatnya mau berantem Ada gak Yakin Tidak ada orang menikah Niatnya mau cacimaki Dan berantem Itu tidak ada Sebab yang niat Menikah Untuk berantem Hanya orang Gila Betul kan Betul Akan tapi Dalam kenyataannya Ternyata banyak Orang gila Setelah menikah Robadun ini Harus berubah Percaya Menghabiskan Pahala Anda Nyelekit Sama tetangga Saja Tidak Baik Apalagi Nyelekit Sama suami Yang cari Nafkah Kurang Yang mencari Nafkah Cukup Saja Anda Enggak Boleh Ngomong Kasar Kenapa Yang Nafkah Nafkahnya cukup Duitnya Banyak Itu pun Anda Tidak Boleh Ngomong Kasar Biarpun Dia Sebenarnya Tambah Karena Dia Punya Duit Apalagi Suami Yang Kebetulan Gajinya Pas Sakitnya Dobel Harus Faham Makna Ini Makanya Jangan Biasa Hidup Tidak Indah Itu Kadang-kadang Di rumah Ibadah Kita Menemukan Keluarga Katanya Suaminya Hafal Quran Tapi Kalau Marah Sama Istrinya Semuanya Quran bukan Bab Rahmat Bab Barokah Tapi Bab Nama Binatang Keluar Dari Mulutnya Penghafal Quran Seorang Istri Yang Ali Ibadah Ternyata Semacam Itu Nah Karena Bulan Ramadan Adalah Bulan Ibadah Maka Tidak Cukup Kita Hanya Fokus Dengan Memperbanyak Ibadah Ternyata Subhanallah Memperbaiki Urusan Kita Dengan Sesama Manusia Adalah Sangat Penting Ibundamu Bagaimana Ayahandamu Seperti Apa Kok Cuek Banget Sama Bapak Ibu Dengan Suami Dengan Istri Dengan Anak Dengan Tetangga Dengan Pembantu Di rumah Kita Kita Harus Berubah Ramadhan Ramadhan Istimewa Pembantu Di rumah Anda Bulan Ramadhan Puasa Traweh Juga Traweh Sama Anda Puasa Juga Puasa Sama Anda Tapi Anda Tidak Bisa Melebihi Dia Coba Pembantu Anda Di rumah Anda Puasa Anda Puasa Dia Puasa Anda Traweh Dia Juga Traweh Cuma Kelebihannya Pembantu Di rumah Anda Apa Waktu Anda Saur Dan Dia Saur Dia Yang Membuatkan Saur Buat Anda 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 Mengatakan Saur Buat Dia Anda Mengatakan Lebih Bagus Pembantu Anda Anda Betul Ke Belinger Coba Hargai Dia Berakhlak Mulia Itu Penting Khususnya Ramadan Indah Ramadan Mulia Ramadan Baik Ini Menghilang Mengurangi Mas Termasuk Urusan Bisnismu Kalau Seandainya Bisnismu Memang Ternyata Hitam Semuanya 100% Haram Tinggal Sekarang Insaf Ngadu Kepada Allah Ya Allah Sekarang Masuk Ramadan Rizkiku Masih Haram Aku Takut Puasaku Tidak Kau Terima Ya Allah Maka Berikan Pertolongan Kepadaku Untuk Hijrah Kepada Yang Halal Tanam Kebencian Kita Dengan Yang Haram Nanti Perlahan Kita Menggeser Diri Kita Sendiri Dari Keharaman Secara Otomatis Menjauh Tapi Yang Menjadi Masalah Adalah Cari Pembenar Atau Pura-pura Tidak Tahu Makanya Tidak Akan Beres Orang Semacam Itu Kalau Memang Kerjaan Suamimu Haram Menyatakan Itu Haram Adukan Di Adapan Allah Biarpun Di Adapan Manusia Tidak Perlu Kita Sebut Semuanya Akan Tapi Di Adapan Allah Ya Allah Rizkiku Waris Belum Beres Itulah Sekeluarga Masuk Neraka Lewat Mekah Banyak Orang Semacam Itu Dia Tertipu Dengan Ibadahnya Tertipu Dengan Kebaikannya Seolah Selamat Tidak Beres Urusan Warismu Itu Jauh Lebih Penting Makanya Banyak Orang Orang Pendosa Pendosa Itu Tampak Terbungkus Kebaikan Yang Paling Rebut Waris Itu Sendiri Kadang Orang Yang Paling Alim Di Tempat Tersebut Dan Paling Banyak Duit Yang Paling Banyak Paling Soleh Keliatannya Permasanya Tertipu Makanya Imam Ghazali Buat Satu Buku Al Qashufat Tebin Kita Pernah Baca Kitab Itu Orang Orang Tertipu Membongkar Orang Orang Tertipu Yang Ulama Lain Menulis Tembi Kul Muhtarin Peringatan Bagi Orang Orang Tertipu Kita Bisa Tertipu Semua Kalau Tertipu Maka Ayo Kita Masuki Bila Ramadhan Semuanya Coba Mulai Tadi Para Bapak Bapak Sudah Mulai Belanjanya Harus Tempat Yang Paling Terjahat Matanya Berge Ke Warung Mungkin Mungkin Akan Buka Bersama Kita Makan Bersama Sambang Itu Anda Akan Menghargai Orang Yang Menutup Aurat Pahalanya Double Tanpa Merendahkan Yang Belum Menutup Aurat Kalau Ada Satu Warung Yang Tidak Menutup Aurat Cukup Saya Tidak Masuk Ketempat Tapi Saya Tidak Merendahkannya Hanya Berdoa Semoga Besok Menutup Aurat Saya Bisa Ke Warung Padahal Masakannya Enak Saya Tidak Memaksakan Biarpun Enak Kalau Ternyata Mata Saya Bakal Dosa Enaknya Dimana Kalau Mata Saya Bakal Dosa Tolong Ini Urusan Menunjukkan Sesuatu Yang Ada Di Dalam Hati Anda Tanpa Merendahkan Kita Ini Cuek Bebek Kadang Apa Saja Melakuin Apa Saja Tidak Mikirkan Kadang Seorang Ibu Yang Solehah Katanya Membawa Suaminya Jalan Jalan Ke Fantai Banyak Perempuan Muka Aurat Ini Perempuan Yang Paling Bodoh Maksudnya Abang Lihat Lebih Bagus Dari Aku Itu Sebetulnya Ngomong Gitu Cuman Tidak Sadar Itu Perempuan Suaminya Juga Sebetulnya Tidak Sadar Dia Batas Bekok Sambil Dikiran Makanya Kalau Pantai Anda Pastikan Pantai Yang Sepi Aman Yang Tidak Ada Orang Kecuali Anda Dan Keluarga Reskreasi Bukan Dilarang Tapi Berusaha Untuk Mencari Yang Halal Ini Gambaran Tentang Ramadan Jadi Yang Terpenting Adalah Kalau Ibadah Insya Allah Taraweeh Anda Pasti Melakukannya Puasa Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Ali Was Sohb